Pemirsa puluhan motor dan mobil diputar balikan karena tidak membawa surat izin keluar masuk di perbatasan Kalidaras Jakarta. Tidak hanya pengendara, puluhan penumpang kereta api asal Jakarta juga diminta putar balik saat tiba di rangkas Bitung Lebak, Banten. Puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 diputar balikan karena tidak membawa surat izin keluar masuk. Sesuai peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020, kebanyakan dari mereka merupakan warga di luar Jakarta yang hendak masuk ibu kota lewat Kalidaras. Kita menindak plat nomor yang di luar Jakarta yang tidak mempunyai SIKM atau surat izin keluar masuk Jakarta. Yang 63 itu kita putar balikan, kita putar balikan, selanjutnya yang 5 dari kendaraan roda 4 itu kita juga kembalikan. Petugas juga menindak pengendara yang tidak patuh protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker atau berboncengan tetapi tidak satu alamat. Ada yang mendapat surat teguran hingga sangsi sosial dengan memakai rompi pelanggar PSBB. Tidak hanya di perbatasan ibu kota, di stasiun kereta rangkas Bitung, Lebak, Banten, puluhan penumpang asal Jakarta atau sebaliknya tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka karena tidak memiliki surat keterangan sehat serta surat izin keluar masuk atau SIKM. Mereka terpaksa kembali ke Jakarta. Para penumpang mengaku kecewa karena harus kembali dan batal bersilah turami dengan keluarga. Pemeriksaan ada apa aja Pak? Ya, kami sudah ada perempatan dari kesehatan. Kesehatan terus? 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 Sulat di Jakarta ya? Sulat di Jakarta ya? Tidak boleh, tidak boleh surat izin keluar, surat kesehatan. Koordinator penanganan COVID-19 mengatakan pemeriksaan terus dilakukan menindaklanjuti pergub DKI Jakarta. Ya, karena dari surat kesehatan itu, itu bagi yang turun. Sedangkan untuk yang seraka, kita hanya bisa menimbau. Terutama untuk tujuan Jakarta agar masyarakat yang hendak perjalanan ke sana menyiapkan dokumen, terutama SIKM. Kalau sini Pak dokumen? Kalau untuk yang ke Jakarta, itu SIKM. SIKM itu seharusnya di luar masuk, ada 11 koin, nanti bisa dilihat di website-nya Pemeriksaan Jakarta. Sedangkan untuk yang mau masuk ke kabupaten letak, sesuai dengan permesuk, yaitu seratus-teratus dari perusahaan atau tempat bekerja, kemudian juga luar dikerja. SIKM telah diberlakukan sejak pertengahan Mei lalu. Warga yang keluar masuk ibu kota harus mengantongi SIKM. Kebijakan ini untuk mengontrol penyebaran COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.